Pemirsa kebakaran lahan kosong dan semak pelukar yang ada di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Raja, Muarujambi pada Rabu sore hingga Kamis Dinihari belum bisa dipadamkan oleh Tim Satgas Gabungan BPBD Muarujambi, serta TNI Polri, bahkan dua pesawat waterbombing dari BPBD Provinsi Jambi, belum bisa memadamkan abukan si jago merah tersebut. Inilah kondisi kebakaran lahan kosong dan semak pelukar di wilayah Desa Talang Duku, Muarujambi. Dua helikopter waterbombing dari Satgas Gabungan BPBD Muarujambi dibantu pihak TNI Polri terlihat kewalahan untuk cepat memadamkan abukan si jago merah yang telah menghanguskan lahan kosong dan semak pelukar tersebut. Selain itu, sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran, serta terbatasnya ketersediaan air sebagai kendala dalam pemadaman oleh Tim Gabungan Satgas Penjagaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Muarujambi. Selain itu, kencangnya angin ditambah media tanah gambut membuat kebaran api mengancam perkebunan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tak hanya itu, sulitnya api dipadamkan membuat kebakaran terus terjadi hingga Rabu malam sampai Kamis dini hari. Oleh Tim Gabungan, BPBD, Kaupaten, Muarajambi, TNI, dan Polri, melaksanakan kegiatan pemadaman baik melalui darat maupun melalui darat dan sampai saat ini masih terus berupaya untuk menghasilkan pemadaman. Menurut laporan dari lapangan, ada beberapa kendala sehingga sampai sekarang masih terus berkelasanan pemadaman. Terutama, ketersediaan air yang sangat minim di lokasi, kemudian akses jalan masuk ke lokasi yang hanya satu akses. Hingga berita ini diturunkan, Tim Satgas Gabungan Penjagaan Karhut Lamuara Jambi terus berupaya untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Mafia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.